Kita beralih ke berita olahraga. Anggota DPRD Tanah Bumbu, Fawahisa Mahabatan, datangi kantor Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, Kabupaten Tanah Bumbu, akhir pekan kemarin. Kedatangan legislator ini untuk mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon ketua umum KONI, Kabupaten Tanah Bumbu, periode 2023-2027. Meramaikan pemilihan Ketua Umum KONI, Kabupaten Tanah Bumbu, periode 2023-2027, anggota DPRD Tanah Bumbu, Fawahisa Mahabatan, ditemani beberapa orang mendatangi kantor Sekretariat KONI setempat untuk menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon. Adapun ia mendaftar jelang waktu penutupan. Tak hanya mengembalikan formulir pendaftaran, Fawahisa juga menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan. Salah satunya sebelah surat sah dukungan cabang olahraga pemilik hak suara dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum KONI, Kabupaten. Jika terpilih sebagai Ketua KONI, Kabupaten mendatang, Fawahisa akan melakukan pembenahan manajemen sistem. Ia juga mengajak cabur pemilik hak suara untuk memilih secara objektif demi kemajuan olahraga di bumi bersujud. Bagaimana manajemen sistem yang harus kita lakukan, rekrutmen yang baik, pelatihan yang baik, maka akan menghasilkan sebuah input yang baik. Seperti bagaimana atlet itu tidak lagi ditransfer dari luar untuk mengisi atlet yang ada di kabupaten kita. Nah, itu kan sangat menurutkan anak-anak kita. Nah, makanya kita harus perbaiki ini. Bagaimana anak-anak kita bisa berdaya, bisa menunjukkan dedikasi, bisa menunjukkan prestasinya, sehingga dia betul-betul punya tempat di kabupatennya. Nah, itu yang kita harus di awal adalah pendidikan dan pembinaan yang terkelahirkan, start stability. Sementara Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketum, KONI Tanah Bumbu, memastikan ada tiga pendaftar yang sudah mengembalikan formulir berserta kelengkapan persyaratan untuk dilakukan verifikasi. Proses pemilihan akan dilakukan dengan mekanisme voting, mencari suara terbanyak. Sampai penutupan sore hari ini adalah tiga pedal calon dan mudah-mudahan akan kita musorkapkan pada tanggal 19. Tampaknya kita akan verifikasi, kita akan menyampaikan persyaratan-persyaratan yang harus diperbaiki sampai tanggal 8. Tanggal 9-nya kita musorkapkan. Dijelaskannya, balon disyaratkan mengantongi dukungan minimal 10 cabur untuk dapat bertarung dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum KONI Kabupaten Tanah Bumbu. Periode 2023-2027, 9 Februari mendatang. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainis melaporkan.